Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peringgalkan nama saya Mona Malik dari program studi teknik informatika Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UMK izin bertanya Pak Ustad bagaimana sih cara kita tetap bisa menjalankan amalan sunnah saat puasa disamping kesibukan kita sebagai mahasiswa sekian pertanyaan saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'millah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd anak-anakku hamka muda yang berbahagia tadi ada yang bertanya ya tentang bagaimana kita harus senantiasa meningkatkan amalan sunnah kita menjalankan sunnah kita dan meningkatkannya gitu ya di bulan Ramadan itu di tengah berbagai kegiatan kuliah dan lain sebagainya baik jadi begini ya anak-anakku ya yang pertama harus ditegaskan adalah terkait dengan sunnah itu sendiri jadi kalau sunnah itu kan secara umum artinya adalah segala perkataan perbuatan dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu sunnah maka segala aktivitas Rasulullah itu sunnah dan oleh karena itu maka kita sebagai umat Rasulullah kita berkewajiban untuk mengikuti sunnah itu dan jika kita mengikuti sunnah itu maka Allah akan memberikan ganjaran, pahala yang luar biasa kita semua tentu hafal tentang itu ya bahwa kita harus mengikuti Rasulullah itu atau biasa kita istilahkan dengan itibak ya jadi Allah firmankan dalam surat Ali Imran A'udhu Billahi Minasyaitonirrajim Jadi Allah firmankan katakanlah wahai Muhammad jika benar kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian nah ini tolong digarisbawahi dulu ayat ini ya kaitannya dengan itibak tadi itu jadi kalau kita melaksanakan sunnah Rasul sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah maka otomatis kita menjadi mutabik kita menjadi orang yang itibak kepada Rasul nah dan tadi itibak itu menjadi bukti cinta kita kepada Allah gitu kan nah karena telah terbukti cinta kita kepada Allah maka Allah akan apa? mencintai kita dan lebih dari itu juga Allah akan apa? mengampuni dosa-dosa kita nah ini digarisbawahi dulu jadi orang yang itibak Rasul melaksanakan sunnah Rasul itu orang yang luar biasa karena akan mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah nah oleh karena itu maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak apa namanya bersemangat gitu ya dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul jadi berbagai kesunatan Rasulullah gitu ya yang biasa menjadi kesunatan harian gitu ya nah tentu selama bulan Ramadan ini kita akan teruskan gitu ya dilakukan terus bahkan lebih dari itu Rasulullah juga memang secara khusus gitu ya telah menetapkan sunnah-sunnah khusus di bulan Ramadan dan itu banyak sekali nah karena sangking banyaknya maka apakahnya kita perlu bertanya pada diri kita sendiri sejauh mana kita bisa melaksanakan itu semua gitu karena banyak kan gitu ya nah maka semaksimal mungkin kita akan melaksanakannya semakin banyak sunnah yang kita bisa laksanakan tentu akan semakin baik ingat jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kendor gitu ya dalam rangka kita tetap melaksanakan mendawamkan untuk selalu melaksanakan sunnah Rasul wabil khusus di bulan Ramadan ini gitu ya maka kita akan dapati sunnah Rasul mulai dari apa namanya awal puasa ya mulai dari sahur misalnya kan gitu ya Rasulullah pernah mengatakan kaitan dengan sahur ini Rasulullah berkata tasaharu gitu kan fa'innafis sahur barokah kan gitu itu hadisnya sahih ya jadi Rasulullah menyatakan sahurlah kalian karena pada waktu sahur itu atau dengan sahur itu terdapat banyak sekali berkah nah gitu jadi makanya jangan pernah tinggalkan sahur bahkan Rasulullah juga dalam hati selain menyatakan bahwa jangan pernah tinggalkan sahur meskipun hanya sekedar apa seteguk air putih gitu ya tentu kalau kita minum air putih ya gak perlu seteguk orang kita akan air putih banyak gitu ya jadi kalau artinya kalaupun sahur kita itu hanya sekedar minum lakukan sahur dan niati sahur niati juga untuk apa itibak Rasul itu baru mulai sahur kemudian menunya apa Rasulullah suka makan makan kurma misalnya saat sahur kan gitu ya ya kita ikuti siapin aja kurma tiga biji misalnya kan gitu ya nah itu baru baru sahur gitu nah belum lagi nanti pas buka Rasulullah menyatakan kepada kita untuk apa namanya mempercepat buka jadi begitu azan ya langsung buka dulu kan gitu ya ya bukanya tadi lagi-lagi menunya apa yang disukai oleh Rasul adalah apa kurma ya siapin aja kurma nah begitu makan kurma tiga biji misalnya gitu kan nah setelah itu kemudian kita bisa lakukan sholat nah setelah itu kita lanjutkan apa namanya menikmati hidangan yang lain hidangan buka puasa kita itu baru masalah sahur dan buka kan gitu ya belum lagi nanti apa tadarus kan gitu ya itu juga sunnah Rasul gitu kemudian apalagi misalnya langkah banyaknya ya sholat tarawih itu sendiri gitu kan makanya jangan kendor tarawih jangan sampai tarawih itu kelewatan gitu ya ini kesempatan gitu ya karena tarawih itu kan sejatinya adalah sholat malam juga sama dengan tahajud sama dengan kiamul lailhanya dilaksanakan di bulan ramadhan mungkin di hari-hari biasa di luar ramadhan kita gak sempat tahajud nah alhamdulillah di bulan ramadhan kita bisa tahajud kita bisa tarawih setiap malam ini luar biasa gitu maka laksanakan nah gitu ya jadi langkah banyaknya belum nanti apa setelah apa tadi ya apa aja tadi itu banyak ya sunnah-sunnah yang Rasulullah yang bisa kita praktekan kemudian kita juga diperintahkan Rasulullah untuk memperbanyak sedekah kan gitu ya lakukan semampu kita tentunya ya semampu kita karena sangking banyaknya sehingga ya dalam perkiraan saya tidak mungkin bisa kita laksanakan semua gitu ya maka mana yang mampu kita laksanakan mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya jadi jangan kendur karena ingat melaksanakan sunnah Rasul itu berarti kita itibak Rasul kalau itibak Rasul berarti itu membuktikan rasa cinta kita kepada Allah dan ketika telah terbukti cinta kita pada Allah maka Allah akan mencintai kita dan selanjutnya Allah akan apa mengampuni dosa-dosa kita luar biasa oleh karena itu anak-anakku mari kita giatkan diri kita untuk tetap melaksanakan sunnah tidak ada alasan lemas dan lain sebagainya tidak biasa lah itu ya kuasa kan biasa ya di hari-hari awal mungkin agak lemah agak lemas gitu tapi di hari-hari selanjutnya kan kita sudah biasa lah itu tidak mengapa saya kira itu anak-anakku semua semoga bermanfaat bila itu walaidah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum